1.357 anak di kota Semarang masuk dalam kategori stunting. Masih tingginya angka tersebut membuat pemerintah kota berupaya menurunkan angka tersebut. Melalui program pemberian makanan dan tambahan susu gratis, diharapkan stunting dapat teratasi. Pemerintah kota Semarang terus berupaya menurunkan angka stunting yang saat ini tercatat sekitar 1.357 anak dalam kategori stunting. Pemkot Semarang akan memberikan makanan tambahan dan juga susu secara gratis. Setidaknya sudah ada 5.468 dusu yang disiapkan untuk dibagikan. Untuk memastikan anak yang masuk dalam kategori stunting mendapat penanganan, wali kota Semarang hinder prihadi turun langsung ke kampung-kampung. Hendi menarjetkan dalam waktu 3-4 bulan ke depan angka stunting di kota Semarang dapat turun. Dirinya juga menekankan adanya kepedulian lebih orang tua kepada anaknya agar terhindar dari stunting. Dari sisi berat badan, dari sisi tinggi badan, bicaranya dia ada di dalam masa-masa emas, dia ada di dalam kondisi yang sehat. Kami punya program selama 2 bulan ini, bu, nanti dikasih makan 3 kali sehari. Ini bukan berarti kita merasakan tidak mampu memberi makan buatan bu, tapi kita mau memberi contoh. Makanan sehati seperti protein, karbohidrat, kemudian ada lemaknya, dan seterusnya. Lebih lanjut, Hendi meminta masyarakat dapat memaksimalkan manfaat program pemberian makanan tambah hadiah di inisiasi Pemkot Semarang. Valentania, Semarang TV